Rumah di tengah sawah Mbak, penjelasan Irul Irul menggandengku, mengajak aku turun kembali Dasar kunyuk, aku khawatir denganmu Berhari-hari tak nampak batang hidungmu di kampus Kutelpon pun gak mau angkat Gak taunya, kamu lagi asyik-asyikan sama cewek Prenkset Aku mengumpet, sejadian jadinya Mengingat betapa bodohnya aku Mengkhawatirkan manusia satu ini Si kunyuk Irul hanya cengar-cengir Duduk dulu, duduk dulu Tenang-tenang, slow Irul menepuk-nepuk sofa Dan meminta aku untuk duduk Sekarang, aku dan Irul berada di lantai satu Sementara gadis yang bersama si kunyuk Irul tadi Dia tinggalkan duduk menonton TV Di ruangan atas Tapi, buatkan jus jeruk untuk sahabatku satu ini Irul memanggil bibi Baik mas, maafin bibi ya mas Tadi temannya langsung lari ke atas tanpa bisa bibi cegah Terlihat raut wajah bibi ketakutan Merasa bersalah, aku jadi gak enak hati sama bibi Iya bi, gak apa-apa Santih saja Irul terkekeh Bimbi segera menundur Teratur menuju dapur Aku gak sudi minum-minuman dari munyuk Kamu pasti mau ngasih mantra dari Feby itu kan Aku menatap Irul serius Bro, soal itu bisa gak Kamu setidaknya mencoba memuka hatimu untuk Feby Irul balik menatapku Hah? Memangnya, aku kayak kamu Tiap cewek-tiap gadis kamu pacari Aku mulai jengkel Kamu gak ngerti betapa ngerinya urusan sama Feby Dia udah keden, bro Irul berbisik Asal kamu tahu, aku gak berani ke kampus karena aku menghindari Feby Irul masih setengah berbisik Dia serius sekali Kenapa kamu begitu takutnya sama Feby? Hah? Apa sih sebenarnya yang terjadi, Nyok? Aku terus mencecar Irul dengan pertanyaan Kamu belum tahu apa yang terjadi pada Iwan? Irul balik bertanya padaku Mengerutkan keningnya Iwan Iwan jadi gila Dan itu juga yang hari ini membuatku berlari kemari Karena aku khawatir denganmu Entah mengapa akhir-akhir ini Orang yang bermasalah denganmu menjadi sial Eh, dari mana kamu tahu soal Iwan, Rul? Aku melotok Menyadari seharusnya Irul belum mengetahui Kejadian Iwan mengamuk di posat Pantari Itu semua ulah Feby, Nyok Dia udah kedenk Irul kembali berbisik Hah? Aku tak mampu berkomentar Sebelumnya memang aku sudah menduga Namun hanya sebuah praduga Tanpa dasar yang aku sendiri gak mau mempercayainya Kamu tahu Feby begitu terobsesi padamu Dia sudah gak waras Kupikir ini semua bakal berakhir Jika kamu mau mencoba bersamanya Irul kembali menataku serius Ogah, kamu meminta aku untuk pacaran Sama orang yang katamu gak waras Aku menggeleng-gelengkan kepalaku Aku kasih tahu sama kamu Aku sudah menyewa Ada sekitar tiga orang sakti Untuk memakari rumahku ini Dan keluarga ku sudah mengurus Kepindahanku Keluar dari Pulau Jawa Aku sebentar lagi pindah Irul menghilang nafasnya Apa maksud munyuk? Jelaskan padaku Apa yang sebenarnya terjadi? Aku gak ngerti dengan apa maksud Irul Bibi datang membawa jus jeruk Seakan iklan saat kita menonton acara TV Yang lagi seru-serunya Mas, ini minumannya Kata Bibi ramah Meletakkan dua gelas jus jeruk Kemudian kembali masuk ke dapur Irul menarik nafas dalam-dalam Sebenarnya Beberapa hari setelah aku menginap di rumahmu itu Aku bertemu Febi di kampus Seperti biasa Cewek itu terlihat seperti berbicara sendiri Tiba-tiba saja dia memanggilku Mengatakan padaku Dia bisa membantuku Mendapatkan gadis manapun yang aku mau Asalkan aku mau membantunya Mendapatkan kamu Irul menghilang nafas Hah? Jadi kamu semacam menjual kunyuk? Brengsek! Aku gila mendengar cerita Irul Sahabat dulu sabar Awalnya aku kira Kamu memang ada hatilah sama dia Yang itu Kamu kan nyari-nyari Febi sampai ke ruang BEM itu Terus beberapa hari setelahnya Febi ngabari aku Kalau kalian mau jalan-jalan berdua Aku disuruhnya mengambil foto Dan memang kenyataannya Kalian berpuncingan mesra kok Irul bergilah Mencoba membela diri Terus Aku gak sabar Dengan kelanjutan cerita Irul Irul sekali lagi Menghilang nafas Ya setelah itu Tak pikir Oke lah Aku siap membantuin Febi Kalian terlihat cocok juga kok Makanya Aku mau saja Disuruh ngirim foto itu Ke Hasan Pake akun sugoogle Irul mengambil juice di meja Lalu menenggaknya Terus Kamu dapat imbalan Bisa memikat Cewek-cewek yang kamu mau Gitu Aku terus melisak Irul Untuk menceritakan Semuanya Ya Begitulah Tapi aku terjebak Aku terus menerus Jadi pesuruh Febi Irul menghabiskan Juice jeruk di kelasnya Terlihat benar-benar Kehausan Untuk bisa memikat Cewek-cewek yang aku mau Aku disuruh Minum air yang berisi Sekumpal rambut Febi Aku harus menelan semuanya Irul memperlihatkan Ekspresi jinjik Gendeng Aku berguman sendiri Ya Memang gendeng Tapi setelahnya Cewek-cewek cantik Bahkan primadonanya Kampus pun bertaku Klutut padaku Kamu gak tau kan Aku sudah berkencan Dengan banyak gadis Akhir-akhir ini Irul tersenyum Tapi Ternyata Hidup gak seasoy itu Nyuk Ada yang harus Kubayar untuk Mendapatkan semua itu Aku gak boleh Membantah apapun Perintah Febi Apapun itu Jadi selama ini Aku jadi Congosnya Febi Aku semakin deket Bersahabat denganmu pun Itu salah satu Perintah Febi Aku disuruhnya Mematai-mataimu Aku harus laporan padanya Dan saat dia tahu Kamu diajar Iwan Dia marah Dia membalas nyanyuk Dia menerot Iwan Mengirim teluh padanya Hingga dia jadi Seperti sekarang Irul terlihat Berkeringat Aku pernah meminta Pada Febi Untuk membatalkan Perjanjian ku Dengannya Kamu tahu apa yang terjadi Nyuk Aku batuk Darah Dan helayan rambut Keluar dari tenggorokanku Akhirnya aku Menyewa orang pintar Untuk menyembuhkanku Dan solusinya adalah Aku harus pergi Dari rumah ini Meninggalkan pulau Jawa Dengan cara Jangan Lewat Jalur Jalur Laut Semua sudah diatur Lusa Aku akan terbang Pindahan Perjanjian dengan Febi Baru bisa dibatalkan Irul menyandarkan Badannya ke sofa Aku Dilarang keluar rumah Rumah ini Dipakari Agar teluh Dan sebagainya Gak bisa masuk Makanya Aku gak ke kampus Irul mendengarkan Kebalanya Menatap langit-langit Aku gak tahu Nyuk Kenapa Febi Bisa jadi seperti itu Aku harus menyewa setidaknya Tiga orang pintar Untuk melindungiku Dia bukan Febi lagi Nyuk Cewek itu sudah bukan Manungso lagi Kayak ini Irul mengakhiri Ceritanya Ceritamu kayak Kayalan Cajarul Aku gak yakin Dengan apa yang Kamu sampaikan Aku mencoba Berpikir Logis Meskipun banyak hal Di luar nalar Yang telah Aku lalui Terserah kamu Percaya atau gak Mungkin hal ini Gak akan terjadi Kalau kamu mau Membuka hatimu Untuknya Dan Padahal Febi Waktu itu Bercerita dengan Bangganya Irul melihatku Sinis Sial Aku gak bisa Membantah Kaliman Irul kali ini Karena memang Kenyataannya Demikian Adanya Rul Sekarang jawab aku Apakah Febi juga Yang mencelakai Ernie Aku menatap Irul tajam Irul terlihat Memperbaiki Posisi Duduknya Terima kasih Terima kasih